Paham ya? Akhirnya walah hasil Nabi ku tinggal Kiamul Lel di Mejid, tapi Umar ngelakuin Ketika Umar dibantah Ya Umar, kenapa anda sholat Kiamul Lel secara berjamaah, bukankah ini bid'ah Jadi, saya dina Umar, nanti dituduh Bid'ah, maka kita mau Bid'ah, sementara Umar di sohbet, dituduh Bid'ah, jadi jawab Umar Bid'ah, kalau umar ini bid'ah, ya bid'ah, paling apa itu bid'ah ini Bid'ah, kalau disifati Nabi Yang dituduh Bid'ah, orang Umar Kanjik Nabi, pertama dari Nabi Ngajak orang Islam, wabak bujahal, dituduh Bid'ah Mereka dituduh Bid'ah, tenang Kanjik Nabi, nanti dituduh Bid'ah Tapi Nabi Nabi sudah didalili, wabaklu Bid'ah Tentu alam Mereka Mereka Lagi itu, Sampai mengapal Al-Quran, itu ada ayat Mayatihim, indhikrim, mirrabihim, muhdas Muhdas itu maknanya, wabaklu Yang dianyarno Mulanya kanji Nabi ketika dituduh Bid'ah Terus ngintikannya, kul makuntu bid'ah Minar Rusul Aku itu orang Bid'ah, jadi Nabi itu dituduh Bid'ah Sampai di wabaklu Bid'ah Tapi itu orang Bid'ah volanya yang Bid'ah itu baranganyar Baranganyar itu yang ada di kembaraan itu disebut Bid'ah Nah Nabi dari Nabi itu ada di kembaraan disebut Umar, dan di kembaraan disebut Bid'ah Omar tidak mengetahuiства ada di kembaraan disebut itu saya goblok-goblokan itu saya kalah-kalah Bid'ah itu ngetahkan sampai tidak terang bukan karena saya orang pesantren saya itu lebih hafal banyak hadis dibangkan Sidi Sidi Nudhu Bid'ah Bid'ah itu begini Bid'ah itu yang mesti dolar yang mesti sesat itu mas tadumat itu syariah yang berhadapan dengan apa syariah tapi jika Bid'ah itu menguatkan syariah maka tidak musuhnya syariah tapi bagian dari syariah jadi Bid'ah yang dolar itu yang istodam istodam itu berhadapan maka karena ini sodam Hussein sabdan Hussein bapaknya jenaknya itu sodam sodam maknanya tukang nyuruduk maka itu bapaknya kasih ketika anaknya jadi sadam Hussein itu tukang nyuruduk mengharapnya darah ini tukaran sodam istidam maknanya apa benturan yang keras itu apa istidam yang darah ini Bid'ah dolar itu yang berhadapan istidam berhadapan sama syariah nak terimu gesekan atau bersaling bersinergi atau saling menolong itu tidak bisa tidak dilihnya gampang begini ini hadis oke ini cerita ilmu tidak ada yang saya bilang ini hadis oke ada sohabat setelah ik tidal tidak setelah ik tidal sama yang ik tidal tidak ada yang misalnya misalnya terimu terus milu sama waduh milah ya milu ya Nabi macam ini milah kabar riwayat itu Nabi macam ini milah ini kalau tidak jadi milah taswiham Nabi yang ini Rabbana Alhamdul yang ada di jam riwayat Bifat Alhamdul terus dari imam lain wajah Alhamdul ala an'ah sifatun nah kebetulan Indonesia itu senang sangat gampang jadi Rabbana Alhamdul milu sama waduh milu jadi nak itu ngerkip gampang tapi riwayat milah berarti nak riwayat milah macam milu betul repot itu yang konsensus yang normal tapi ada sohabat bacanya tidak begitu banter alhamdulillah 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 Setelah sholat selesai Nabi itu akbal Nabi balik kanan terus tanya ayukum yakul hadil kalimat siapa tadi yang ngelafatkan kalimat itu itu sohabat diam semua karena sadar ini kalimat masalah ini tidak ajarannya Nabi kalimat kreatif diam semua sohabat pas diam semua terus takut sekali terutama yang melafatkan takut sekali terus Nabi akhirnya ada tidak tidak ada masalah saya tadi itu kaget saja ada dua belas malekat saya tadi dikaget saja ada dua belas malekat yang rebutan kesusu nyatet dising paling dising nyatet begitu indahnya kalimat itu wah akhirnya sohab tidak artinya ada kalimat kreatif yang tidak diajarkan Nabi dan dibenarkan Nabi faham ada kalimat yang tidak diajarkan Nabi bahkan Nabi kaget karena merasa itu tidak tidak diajarkan tapi dibenarkan Nabi maksudku yang saya yakin orang-orang rasul sampai saya mengajik terus sampai ada kitab saya pulpen senang tidak menurut Nabi Nabi nulis berarti saya pulpen pulpen oh Nabi tidak tahu saya berjalan berarti saya berjalan berarti Mam Suyuti sederung saya tidak malah masalah tidak 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 itu aneh-aneh aneh-aneh ada orang manta sabab dikaumin mereka orang nyurupani kaum berarti dia orang nyurupani kaum berarti mereka yang sangat melek nanya berarti ada orang kafir kelambinan hahaha mereka bisa berdua serupa orang kafir habis serupa terus dia ke podo orang kafir kelambinan jadi orang kafir kelambinan orang Yahudi berdua seperti orang yang berdua harusnya tidak persis orang Yahudi berdua seperti orang orang yang berdua berdua apa yang mirip itu berdua Yahudi juga sering debat yang ekstrim itu maksudnya logika terus kedua riwayat ini juga di hadis ada sahabat entah sangking gimana tidak tahu saya bisa dicurigai maksudnya mati sampai sariyah satu kontingen yang dibimbing sahabat itu bosan mereka tiap sholat itu notabene karena berapa rakaat ulah saniyah itu saniyah jadi mati berhari-hari padahal dia itu imam mejid kubah akhirnya sahabat-sahabat yang merah Quran itu komplain Ya Rasulullah ini orang itu setiap sholat kok baca apa? itu gimana Ya Rasulullah ternyata saluhu kata nabi ini di hadis saluhu coba dia tanya dihadirkan ke Rasulullah kenapa kamu kalau sholat kok selalu pakai kulhu karena dalam kulhu itu hanya ada sifatnya Allah tidak ada kepentingan kulho kepentingan siten-siten makanya sangat senang membaca kulhu terus kata nabi kasih tahu dia Allah itu mencintai dia itu kan bagus sekali tidak usah tabarok kulhu tidak artinya itu kan tidak diajarkan nabi kan selalu kulhu itu tidak ajarannya dan tidak pernah nabi itu selalu kulhu tapi ada orang kreatif selalu kulhu juga sama nabi dibenarkan ya tidak bisa kan kamu pakai definisi bid'ah itu yang selalu pernah dilakukan nabi itu tidak bid'ah sunnah kalau tidak pernah dilakukan nabi bid'ah tidak bisa seperti itu apalagi kalau kamu ngaji usul fekeh wah malah ketorok malah ketorok yang sidik-sidik mencintai itu malah salah usul fekeh itu malah namanya ini hadis itu diganti misalnya ingat ini ini yang persis teka hadis itu apa? itakun nara walau bisik kita merotin ketika nabi itu kita praharan rokok yang rokok itu seripotir akaruan fatakun nara walau bisik kita merotin rokok itu sempurna sempurna lawan sempurna jantuk kelawan saksigari kamu sikon itu sigara ya tamrin kamu kamu sepaling goblok maknanya tamrin kamu kamu saya itu kayak sudah kau ambil beras apa ada hadisi nabi walau bisik ki aruzin tapi alhamdul fekeh itu nafsirnya bisik kita merotin ibikutin pokoknya makanan yang jadi pokok di daerah situ kobok sodakoh itu termasuk tolak merokok karena itu sunnah rasul kudu persis berarti kudu kurma terus nabi nateh dawoh latahkiron najarotun lijarotihawala firsana satin itu juga menyebelkan sodakoh senajan itu saksam pilih terus saya tidak menyebelah pitik rapsak sodakoh mergobotin kudus makanya ulama usul fekeh itu langsung dikenti nabi mewajibkan zakat yang tamer berarti nabi wajibkan zakat yang kud makanan yang jadi makanan jadi kata tamer digenti kud berarti diberas wajib zakat lanak nuruti persis nabi berarti beras wajib zakat mergob nabi ratau zakati beras terap berarti meragos berarti